Intro Seperti yang kita ketahui bahwa para astrodot telah menetapkan jarak benda-benda laki. Contohnya jarak bumi dari matahari adalah 150 juta kilometer. Contoh lainnya yaitu jarak bumi dan bulan sekitar 378 ribu kilometer. Nah pertanyaannya bagaimana para astronom memukur jarak benda-benda laki tersebut? Apakah menggunakan meteran atau penggaris? Mari kita bahas. Ada beberapa metode yang dilakukan oleh astronom untuk mengetahui jarak benda-benda di luar angkasa. Salah satunya metode pengukuran sudut parallax dan metode fotometri. Metode menghitung sudut parallax yang ditemukan oleh Giovanni Cassini menggunakan alat yang selalu dipakai oleh pelaut untuk navigasi. Alat ini bernama sextet. Sextet dikombinasikan dengan teleskop. Cara kerja metode parallax yaitu dengan cara menghitung dari dua sudut yang berbeda dari putaran bumi karena bumi mengitari matahari. Ketika dihitung dari sudut berbeda, benda laki yang akan dihitung akan seperti tergeser dari posisi awalnya. Nah itulah yang disebut dengan sudut parallax atau lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar ini. Atau untuk mudah dipahami, ibaratkan jika kita meretakkan tangan dengan jari jempol terancung di depan wajah kita. Maka kita akan melihat bahwa letak jempol kita berubah saat kita melihat dengan sebelah mata. Secara bergantian. Letak jempol bergeser terhadap gambar di belakangnya. Mar astronom menggunakan efek ini untuk menghitung jarak ke bintang dengan menghitung sudut antara garis-garis pandang bintang. Dengan menghitungnya dengan menggunakan rumus yang belum saya mengganti. Tapi kekurangan metode ini, yaitu hanya bisa menghitung dari jarak yang dekat, tidak bisa menghitung dari jarak yang sangat-sangat-sangat jauh. Metode kedua yaitu metode fotometri. Bayangkan pada suatu malam yang gelap, Anda melihat sebuah lampu di kejauhan. Anda meminta menentukan jarak lampu itu. Ini dapat Anda lakukan asalkan Anda tahu berapa watt daya lampu itu. Dalam istilah astronomi, daya sumber cahaya disebut luminositas, yaitu energi yang dipancarkan sumber setiap detik. Jarak ditentukan dengan menggunakan prinsip inverse square law, artinya terang sumber cahaya yang kita lihat sebanding terbalik dengan jarak kuatkan. Ada benda-benda langit yang luminositasnya dapat diketahui. Ini disebut sebagai lilin pedentu jarak, atau sering disebut standard candle. Salah satu lilin pedentu jarak adalah bintang-bintang variable, capein, yang berubah cahayanya dengan irama tetap, atau prionik. Perubahan cahaya itu disebabkan karena bintang itu berdenyut. Makin panjang periode denyutan, makin terang bintang itu. Untuk melakukan hal ini, para astronom membandingkan luminositas, atau kecerahan sebenarnya, dari sebuah objek cerah yang bisa diamati melalui teleskop. Metode ini didasarkan pada kenyataan bahwa semakin rendum suatu benda, bila dilihat dari bumi, maka semakin jauh jaraknya. Para astronom sering menggunakan metode ini untuk memukur jarak suatu bintang. Metode luminositas juga dapat digunakan untuk memukur jarak galaksi. Untuk memukur objek paling jauh di ruang angkasa, astronom menggunakan metode yang melibatkan garis spektrum suatu objek yang diukur dengan instrumen khusus. Para astronom mengungkapkan jika garis spektrum dari suatu objek bergeser ke arah ujung merah spektrum, maka berarti objek tersebut bergerak menjam. Semakin besar pergisarannya, semakin cepat gerakan objek itu. Para astronom juga mengembukakan bahwa semakin jauh suatu benda, semakin cepat benda itu retuh. Menggunakan fakta-fakta ini, para astronom dapat menghitung jarak galaksi dan kuasar yang paling terpencil sekalipun. Nah, kalau ada pertanyaan tentang video ini, silakan komen di bawah sini. Dan jangan lupa share video ini supaya bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih telah menonton!